Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman hari ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar Nah bagaimana cara membuat teks seperti gambar di samping ini Nah untuk membuat teks seperti ini tidak seperti kita membuat teks pada lingkaran yang sempurna Nah disini yang kita perhatikan adalah pertama kita buat dulu menggunakan rectangle tool yang ada disini Lalu kemudian kita buat semacam persegi panjang Namun ketika sudah menjadi persegi panjang ini ada sebagian handle yang bulat ini tinggal kita tarik ke bawah Maka akan membentuk lonjong seperti ini Nah kalau sudah coba kita perhatikan disini teman-teman kita tulis teksnya disini Nah misalnya seperti ini kita kasih warna hitam aja disini Lalu kemudian kita hilangkan struknya Nah kemudian ponnya coba kita ganti menjadi monster rat Disini Lalu kemudian kita coba teksnya kita jadikan ke huruf besar semua aja disini Oke Nah seperti ini Lalu kemudian langkah berikutnya tentuannya ini mungkin Fill yang kita hilangkan aja disini Kita kasih struk seperti yang ada di gambar ini Nah lalu kemudian ini tidak akan bisa kalau kita langsungkan kita pilih teks kemudian kita pilih bentuk ini Lalu kemudian kita jadikan disini part on fade ini tidak akan bisa teman-teman ya Nah itu tidak akan bisa Nah langkahnya langkah yang harus kita perhatikan adalah Kita akan jadikan save ini menjadi object ya Menjadi part ya disini kita pergi ke menu part kemudian kita jadikan object to part Nah kalau sudah seperti ini Pastikan teman-temannya disini nanti kita lihat ada perbedaannya ya Kita coba lihat disini Misalnya di bagian ini Pondnya ya kita pilih yang Rata kiri ya Nah sedangkan ini nanti rata kanan Nah ketika kita membuat teks seperti ini Pastikan kita teman-temannya teksnya kita jadikan ke center ataupun rata tengah Nah coba kita lihat hasilnya disini Kalau disini rata kiri Kita klik disini Lalu kemudian kita pergi ke teks Lalu kemudian kita pilih part on fade disini Kita klik Nah maka nanti teksnya akan pergi ke samping disini Ini masalahnya Nanti teman-teman bakal gesernya tidak bisa Kalau lingkaran kan tinggal kita geser seperti ini sudah beres ya Tapi kalau untuk shape seperti ini Maka susah teman-teman ya Nah maka dari itu ini kita hapus dulu Kemudian pastikan teks ini sudah pergi ke Sudah menjadi rata tengah disini Lalu kemudian kita klik pada objek yang telah kita buat tadi Kita pergi ke menu teks Lalu kita pilih part on fade Nah maka hasilnya akan seperti ini Lalu kemudian bagaimana caranya kita balik ke atas ya Kalau kita balik ke atas Kita bukan Kita cukup balikan seperti ini teman-teman ya Kita flip Vertical seperti ini Nah maka sudah pergi ke atas Nah yang selanjutnya bagaimana kita akan membuat teks ini Menjadi Tidak terbalik seperti ini Nah kita pergi ke menu part disini Kita pergi ke refresh Boom Nah maka sudah berhasil seperti ini Oke sekarang kita spasinya tinggal kita kurangin aja Misalnya menjadi 10 Oke Kalau misalnya teman-teman ya Nanti objeknya masih belum sempurna Kita buat seperti ini juga boleh Nah seperti ini ya Jadi langkah yang pertama tadi ya Pastikan objek yang telah kita buat tadi itu Sudah kita convert menjadi part tadi ya Lalu yang kedua kita balikkan disini Ya menjadi vertikal tadi Kemudian yang ketiga adalah kita reverse disini Jadi ada 3 langkah caranya ya temannya Dan satu lagi pastikan teman-teman Tekstnya tadi Sudah di center tengah seperti ini ya Nah cukup mudah bukan ya Semoga bermanfaat dengan video singkat ini Karena masih banyak sekali Buat teman-teman pengguna baru yang belum paham Ataupun belum pernah membuat Tekst yang mengikuti objek yang telah kita buat Selain dari lingkaran ya Nah teman-teman ya mungkin sampai disini dulu video singkat ini Semoga bermanfaat Dan saya Henry yang mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh